Halo Sinepik, apa kabar? Baik lagi sama gue, Patrick Di Basian Bahas sinema amatiran Dan kali ini nih Gue mau ngebahas sebuah film Indonesia Film ini sebenarnya adalah remake dari film Korea Yang berjudul Shani Shani ini sebenarnya sih film Korea Udah cukup lama sih Tahun 2011 gitu loh Nah kemudian akhirnya Film ini diadaptasi Ke film Indonesia dengan judul Bebas Oleh Miles Film Nah yang akan gue bahas disini Disini tuh hari ini lebih ke arah Sebenarnya Dari sisi adaptasi apakah gue menganggap Film Bebas ini Berhasil kah gitu ya Memadaptasi film Shani dengan baik gitu loh Shani gue Personally gue udah nonton Filmnya Apakah itu film Korea yang paling gue suka Enggak juga Apakah gue tidak suka dengan filmnya Enggak sih Cukup Masih cukup Menarik sih Menurut gue Film Shani itu Nah Ceritanya apa sih Film Shani dan Bebas ini Jadi ceritanya tuh lebih ke arah berkutat diantara Sebuah Geng SMA Gitu kan Jadi Karena sebuah kejadian Akhirnya geng ini terpisah lah Waktu mereka SMA Kemudian fast forward ke 25 tahun kemudian Nah Tiba-tiba Kepala geng SMA ini Ada sebuah kena penyakit kronis gitu deh Nah setelah kena penyakit kronis Akhirnya dia bertemu nih Dengan salah satu anggotanya Kemudian Dia memintalah Kepada salah satu anggotanya ini Untuk ngumpulin temen-temennya Supaya mereka bisa reuni sebelum dia Meninggal Sebenarnya gitu sih ceritanya Nah Ketika diadaptasi menjadi sebuah film Indonesia Bebas Nomor satu sih Mungkin karena yang mengadaptasi ini adalah Miles Film sih ya Jadi kan Miles itu menurut gue adalah salah satu Rumah produksi Film Indonesia yang Terbaik lah Setelah Sama bareng Setara dia sama Visinema sih menurut gue Dalam arti kata apa Mereka ini Miles dan Visinema Kalau bikin film tuh pasti Rapih gitu kan Rapih banget lah Mereka tuh sangat merhatiin Hal-hal kayak masalah Detail Kemudian juga Kayak props Dan segala macem Itu tuh Diperhatiin banget sama mereka Beda Feelnya kalau nonton film kayak apa ya Misalnya kayak dari Falcon gitu kan Falcon Pictures itu kan Walaupun mereka punya Deretan IP yang Lumayan banyak Kayak WarCop lah Mereka ada Sidul dan segala macem Cuman ya beda aja gitu feelnya Kalau dibandingkan sama film yang dibikin oleh Miles dan Visinema Nah Si skenario nya ini Skenario Sunny ini Di adaptasi sama Mira Lusmana Dan Gita Esnur Gita Esnur ini Dia ini yang bikin Skenario kayak film-film Kayak Habibi Ainun Dan segala macem Nah Ketika mereka mengadaptasi Film Sunny Menjadi film bebas Apakah itu berhasil Atau gagal gitu kan Menurut gue sih Sebenernya berhasil sih Mereka tuh bisa ngebawa Inti ceritanya Sunny Kedalam 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 Lingkungan Indonesia Di era 90an gitu loh Dan Karena ini di era 90an Yang kayak tadi gue bilang Bahwa Ini rapi banget lah Kayak props-props Barang-barang yang mereka Gunakan Kemudian juga Bahasa-bahasa gaul yang mereka Gunakan di film ini Kemudian even kayak Hal-hal detail tuh Kayak misalnya Lagi sebuah adegan Dan kayak ada back sound ya Nah back sound Obrolannya pun Dapet sih Tahun 90an ya So Untuk hal itu sih Menurut gue Adaptasi dari Sunny Menjadi Bebas ini sih Sangat Cukup berhasil sih Menurut gue Kalau Hal lain lagi Dari acting Acting sih Menurut gue Pembenan-pembenan Yang ada di Film bebas ini pun Oke-oke Jadi kan kayak ada Sheryl Ada si Maisura Pemain baru Kemudian Kalau yang untuk seniornya Ada Marcia Timothy Siapa lagi ya Oh Indie Barans Indie Barans disini juga Menurut gue Sangat berhasil sih Mainnya Mungkin karena Apa ya Karena dia juga Icon Lumayan Icon tahun 90an Gitu ya Jadi tuh Ketika dia beracting Dia ngomong Dan segala macem Memang kental banget sih Feel 90annya Gitu loh Dan yang Juga mengejutkan itu Buat gue adalah Si Baim Wong Baim Wong itu kan Ya walaupun Jujur gue gak gitu suka ya Sama konten-konten Youtube Dia jadi gembel Dan segala macem Cuman Untuk acting dia Di Film bebas ini Harus gue acungin jempol sih Oke sih Dia mainnya Gitu loh Nah Apalagi ya Kalau perbedaan-perbedaannya Oh yang menarik ini sih Kalau Kenapa gue bilang Adaptasi ini berhasil Gitu ya Salah satu indikasinya adalah Sunny itu kan Dibuat Dengan Menggunakan Sebuah lagu Yang berjudul Sunny Yang terkenal di Korea Pada tahun 90an Gitu kan Dan kemudian Dari sisi lirik Dan segala macem Lo tuh bisa nge-relatein lah Antara ceritanya Bahwa Kalau Sunny itu Mereka Konsep itu kayaknya adalah Masing-masing anggota Dari geng ini adalah Kayak penerang Dalam tanda kutip Matahari lah Dalam kehidupan Para anggota-anggota lainnya Gitu loh Kemudian ketika mereka terpisah Akhirnya kehidupan mereka tuh Masing-masing tuh Tidak berjalan begitu baik lah Ada kasusnya masing-masing Gitu kan Kemudian ketika Mereka bertemu kembali Dan akhirnya si Ketua gengnya ini Harus meninggal Tapi proses dia meninggal Kembali lagi Menjadi titik cerah Dalam hidup Para teman-temannya Gitu lah Kira-kira konsepnya Nah ketika dia dipindahkan Kedalam film Indonesia Menurut gue mereka cukup Mira Lusmana dan Gita Eston Ini cukup cerdas sih Dalam mengambil Akhirnya mereka Mengambil sebuah lagu Yang judulnya bebas gitu kan Dari Ibake Lagunya juga terkenal banget Di tahun 90-an Nah Konsep Semangat dari Sani tersebut Mereka bisa Jawantahkan Kedalam bentuk Kehidupan remaja Indonesia Tahun 90-an Gitu loh Jadi kalau Yang gue tangkap sih Dari film bebasnya adalah Ini adalah masa-masa Dimana mereka itu Merasa Ini paling bebas Dalam hidup gue Belum ada beban hidup Belum ada segala macem Nah kemudian Seiring jalan Masing-masing dari mereka ini Ketika mereka terpisah Mereka ini Seperti punya Dalam tanda kutip Penjara masing-masing Gitu loh Kayak Si tokoh utamanya Marsha Timothy Dia punya penjara Untuk menjalani perannya Sebagai seorang istri Dan seorang ibu Kemudian Indy Barents Juga Karakternya Punya Penjara Dalam hal Mengajar target Pekerjaan Kemudian Kayak Baim Wong Dia punya Sebuah penjara Dalam arti kata Dia harus Menampilkan Karakter tertentu Di depan teman-teman Dan keluarganya Nah ketika Di akhir film Lewat lagi Kejadiannya Meninggalnya Sang pemimpin Geng ini Somehow Mereka itu Berhasil Menemukan kembali Kebebasannya mereka Masing-masing Kira-kira gitu sih Konsep yang gue Tangkep Dari film Bebas ini Kalau Hal yang Gak gue Suka Dari film ini Sebenarnya lebih Lebih ke arah Sedikit Ini sih Yang ngeganggu tuh Alur cerita Dimana mereka Alasan mereka terpisah Alasan mereka terpisah Di dalam film itu tuh Menurut gue Agak aneh aja lah gitu Agak janggal gitu Karena mereka terpisah Oleh sebuah keadaan Yang sebenarnya Bukan salah mereka gitu Dan Ya sebenarnya Kalau lu cari-cari Salahnya Kayak lah Kalau cuma gitu doang mah Kalau kalian nonton lah ya Alasan mereka pisah kan Masih bisa Banyak cara mereka Terhubung lah gitu kan Kenapa bisa sampai Bener-bener Putus hubungan Sampai 25 tahun Dan Ketika Apa Pemimpin gengnya ketemu lagi Yang udah sakit Akhirnya baru mereka Mereka mengkumpul lagi Gitu sih Sebenarnya Loophole itu Mereka cukup tutupi Dalam beberapa Dialog sih Kayak Emangnya gue gak nyari mereka Di Facebook Di Instagram Tapi gak ketemu Lala-ala Kayak gitulah Dan kemudian Akhirnya mereka Mempergunakan jasa Depth Collector Untuk Nyari temen-temennya Yang hilang ini Gitu loh Apa lagi ya Itu sih sebenarnya Yang pengen gue Sampaikan dari Film ini Film ini Waktu premiere Itu tanggal 4 Oktober ya Jadi mungkin Memang sudah agak Lama sih Ada di bioskop Dan Gue sangat merekomendasikan Buat kalian Untuk pergi Dan nonton Film ini Apalagi buat Orang-orang yang Masa remajanya Itu ada di tahun 90-an Lo pasti Dapet banget lah Film ini Oh Karena soundtrack-soundtracknya Juga berasa banget Tahun 90-annya Dari lagu-lagu Yang dipake Di film ini tuh Lo kayak Naik mesin waktu lah Kembali ke tahun 90-an Gitu So Kalau kalian masih bisa Nemuin film ini Di bioskop Silahkan Ditonton Kalau gue mesti kasih Skor Untuk Bebas ini Gue akan kasih skor Peak skor gue adalah 7,5 Untuk Film bebas ini Gitu loh Paling segitu dulu deh Kali ini Dari gue Thank you juga Buat Kalian-kalian Yang udah nonton Video ini Gue doakan Semoga Kalian semua Sehat Dan selalu Dapet rejeki Buat nonton Film-film Favorit kalian Dan film-film terbaru Di bioskop Jangan lupa Jangan lupa juga Buat Subscribe Dan Nyai lonceng Supaya kalian tahu Kalau ada Konten-konten terbaru Dari Gue So Terima kasih Atas perhatiannya Salam Pickers Bye